Siapa kita? Ahli Gizi Indonesia. Wadah kita? Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Moto kita? Bersama kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Organisasi Profesi Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Kami diterima oleh fraksi PKS di Komisi 9 DPR. Terkait dengan keinginan kami untuk beraudiensi. Kami memohon bantuannya untuk mengarahkan kami pada naskah akademik rancangan undang-undang tentang gizi. Apakah ini akan dilanjutkan atau tidak dan bagaimana isi-isinya ke depan. Karena memang gizi ini bagi kami adalah hidup kami. Selama manusia ada, gizi selalu akan dibutuhkan. Dari manusia belum ada sampai dengan usia tua hingga kematian menjemput. Semua terkait dengan gizi. Gizi ada dari awal kehidupan sampai dengan akhir kehidupan. Terima kasih Ibu Neti, Bapak, Gil yang sudah memberikan waktu, tenaga, pikiran dan menerima kami terkait dengan audiensi hari ini. Insya Allah ini menjadi berkah bagi kita semua. Dan bagi kami, ahli gizi Indonesia ini sungguh membagakan. Terima kasih bangsa sehat, gizi baik bangsa sehat, negara kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kami, fraksi PKS DPR RI, menerima kunjungan dan audiensi dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia yang digawangi oleh Ibu Rudatin dan juga seluruh jajaran pengurus dan anggota. Hadir di sini Pak Adrianto dan juga Bu Lilis. Tentu saja kami berterima kasih atas kepercayaan Persagi melakukan kunjungan dan audiensi ke fraksi PKS DPR RI sehingga apa yang menjadi perjuangan dan aspirasi Persagi insya Allah menjadi bahan bagi fraksi PKS DPR RI untuk terus bisa mengamplifikasikan suara mereka di ruang-ruang rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan juga penyusunan rancangan undang-undang. Kami sangat mengapresiasi komitmen Persagi dalam mendorong lahirnya kebijakan yang sangat berpihak pada upaya pemenuhan gizi rakyat Indonesia yang menjadi amanat konstitusi dan tentu saja akan menjadi syarat bagi keunggulan SDM kita di masa akan datang. Dan slogan Indonesia Amas tentu saja dapat kita wujudkan. Jika gizi ini dikawal mulai dari kebijakan sampai program kegiatan yang benar-benar bisa mewujudkan anak dan masyarakat Indonesia yang sehat dan kuat.